Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Haha, menarik. Sepertinya anak ini memiliki bola baja. Haisa juga tercengang sebelum dia tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan membiarkan saudara Jinmu menangani masalah ini. Setelah Anda selesai dengan dia, saya akan membeli seni bela diri yang meningkatkan fisik dari Anda untuk 10 ribu pil nirvana. Menurut pendapat Haisa, Lin Dong hanya pada tahap manifestasi lanjut dan dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan flip tangannya. Selanjutnya, berdasarkan statusnya, Lin Dong harus menghitung berkahnya yang ingin dia beli darinya. Namun, dia tidak pernah mengira Lin Dong akan bersikap kasar padanya dan ini tidak dapat diterima untuknya. Namun, sehubungan dengan tatapan dari kerumunan serta kata-kata Jinmu, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya. Setelah dia menyimpan tabungnya yang bersinar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jinmu sebelum dia berkata, bajingan yang mengandalkan angka untuk menggertak orang lain lebih baik mati. Lain, jika mereka terjebak di sekitar Anda, mereka kemungkinan akan menyebabkan masalah bagi Anda. Bahkan jika itu tidak berguna, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Jinmu dengan santai tertawa sebelum dia berkata, bagaimana kalau kamu bunuh diri? Kalau tidak, jika kamu berakhir di tanganku, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2 Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Apakah karena Anda setengah langkah menuju tahap nirvana? Lin Dong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya anggota kerajaan besar ini semuanya sangat arogan. Aku telah memberimu kesempatan, namun kamu memilih untuk tidak menghargainya. Jinmu menatap Lin Dong. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya perlahan mereduk. Setelah itu, dia perlahan berdiri sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Kemudian, tubuhnya bergetar dengan lembut, sebelum aura seperti badai yang dahsyat langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh baza. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di dekat Lin Dong segera mundur dan membuka lingkaran besar di sekelilingnya. Sementara itu, ada lebih banyak tatapan simpatik yang ditujukan kepada Lin Dong. Orang itu hanya mencoba melelang barang-barangnya, namun dia masih mendapat masalah. Dia benar-benar malang. Mo Ling dan yang lainnya menempel erat di belakang Lin Dong sementara mereka menatap tajam ke arah Jinmu dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka pada akhirnya akan bentrok dengan Jinmu, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bentrok dengannya hampir setengah hari setelah memasuki kota Yang. Nah, di kehidupanmu selanjutnya, ingat ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa kamu singgung? Jinmu menatap Lin Dong sebelum dia dengan kejam melepaskan serangan Tinju. Seketika, gelombang Yuan Power melolong sebelum mereka langsung berubah menjadi macan tutul yang berlari. Kemudian, dengan aura ganas yang cukup kuat untuk membantai setiap praktisi manifestasi puncak, ia berlari menuju Lin Dong. Macan tutul pemburu yang terbentuk dari Yuan Power dengan kejam berlari menuju tubuh Lin Dong dengan kecepatan yang menakutkan. Seketika, semua kursi batu di sekitarnya meledak, sebelum debu menyebar di Cakrawala. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Sepertinya, orang itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteriak. Orang itu masih hidup. Namun, ketika beberapa dari mereka bersuka cita atas kemalangannya, tiba-tiba terdengar teriakan bingung. Seketika, beberapa orang dengan cepat menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa setelah debu berangsur-angsur mengendap, orang itu masih berdiri diam. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan itu, yang cukup kuat untuk membunuh seorang praktisi manifestasi puncak, sebenarnya tidak meninggalkan kerusakan pada Lin Dong. Pemandangan ini membingungkan beberapa orang di kerumunan. Ketika Haisa melihat situasi ini, pupil matanya mengecil. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun orang ini hanya pada tahap manifestasi lanjut, dia cukup terampil. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, sosok perlahan berjalan keluar. Kata-kata suara tenang Lin Dong diisi dengan niat dingin perlahan menyebar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, berdasarkan kemampuan setengah langkah Anda menuju nirvana, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepada saya. Kekaisaran cahaya suci Anda bukan apa-apa bagi saya. Saya telah membunuh mereka dan jika Anda tidak senang dengan itu, saya akan membunuh Anda hari ini juga. Kamu pasti akan menyesali tindakanmu. Namun, pada saat itu, sudah terlambat. Petik 2 Suara jinmu tenang sebelum dia perlahan melangkah maju. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, batang baja merah menyala kemudian muncul di tangannya. Ada beberapa tato aneh yang tertulis di tongkat api ini. Samar-samar, sensasi terbakar muncul dari dalam. Terbukti, batang baja ini adalah harta jiwa duniawi yang cukup kuat. Ledakan Ketika tongkat api itu memasuki tangannya, jinmu dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, menyebabkan panel batu padat di bawahnya langsung pecah menjadi debu. Setelah itu, dia dengan kasar berlari maju, sementara dia melambaikan tongkat api di tangannya dan membentuk beberapa bayangan tongkat pembakaran yang kuat, yang mengerumuni Lindong dari segala arah. Bang, bang, bang. Yang bayangan batangnya tersapu, bahkan sebelum mereka mencapai tubuh Lindong, angin kencang tak berbentuk mereka benar-benar menghancurkan tanah. Sementara angin buas bertiup, itu membuat serangannya tampak cukup kuat. Meskipun demikian, saat ia menghadapi serangan ganas jinmu, Lindong juga mencengkeram telapak tangannya. Setelah itu, tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya, sebelum dia menyentakkan lengannya dan membentuk beberapa bayangan tombak. Ding, ding. Batang api dan tombak bertabrakan, menyebabkan percikan api muncul sebelum beberapa angin kejut ganas langsung menyapu. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawannya secara langsung, seringai dingin melintas di mata jinmu. Setelah itu, dia menyentakkan telapak tangannya, sebelum cahaya merah benar-benar bergelombang di tongkat apinya. Cahaya merah itu tampak seperti api dan langsung terjalin dengan tombak tulang buaya surgawi, sebelum menyapu ke arah Lindong. Cih, cih. Cahaya merah itu cukup aneh dan begitu menyentuh tombak tulang buaya surgawi, itu benar-benar menyebabkan suara mencicit meletus. Sepertinya sensasi buas itu mampu membakar kekuatan Yuan seseorang. Pemandangan ini mengejutkan Lindong. Sepertinya tongkat api pria itu cukup tangguh dan benar-benar mampu menghasilkan serangan energi yang aneh. Menggeram Namun, sementara energi korosif ini mungkin efektif melawan harta karun jiwa lainnya, itu tidak berguna melawan tombak tulang buaya surgawi. Setelah itu, Lindong menyentak tombaknya, sebelum geraman yang tampaknya kuno muncul dari dalam tombaknya. Karena geraman ini, cahaya merah menyala itu langsung terhempas. Kemudian, tanpa penurunan kecepatan, geraman itu mengikuti tombak sebelum berubah menjadi sonic boom dan menyerang Jinmu. Puff! Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak hanya berhasil melawan serangannya, tetapi bahkan berhasil meluncurkan serangan juga, Jinmu dengan dingin mendengus. Kemudian, gelombang kekuatan Yuan menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum cahaya merah menyala pada tongkat api itu menyapu. Kemudian, dengan cepat terwujud menjadi binatang iblis merah menyala. Binatang iblis ini tampak buram dan sepertinya tidak memiliki penampilan yang jelas. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti bola api murni. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat panas dan buas terus-menerus muncul dari dalam. Api suci pemecah batang gunung Raungan dingin dengan keras muncul dari bibir Jinmu. Segera, tongkat api di tangannya menggelembung, sebelum menyatu dengan binatang iblis merah menyala itu. Kemudian, ekspresinya menjadi dingin saat dia dengan marah mengayunkannya ke arah Lindong. Saat tongkat api dengan gelombang kejut panas menyapu, Lindong tahu bahwa Jinmu menggunakan seni bela diri manifestasi. Kekuatannya memang mengkhawatirkan. Saint Elephant Sky Collapsing Knock Kaki Lindong mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, sementara dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia tanpa pamri mendorong setiap yuan power di tubuhnya sebelum dia dengan cepat membentuk gajah raksasa yang bersinar di depannya. Setelah itu, dengan langkah kaki yang bisa mengguncang gunung, dia dengan kejam membalas serangan tongkat Jinmu. Ledakan Begitu mereka bertabrakan, angin kejut berbentuk halo yang sangat buas menyapu seperti ombak. Kemudian, seolah-olah tanah di sekitarnya telah menerima serangan yang menghancurkan, karena benar-benar terkoyak. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap titik tumbukan sementara gelombang kejut energi menyebal. Kemudian, dua sosok dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah mereka berhasil menstabilkan diri, mereka berdua meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Kamu benar-benar berani mempelajari seni bela diri Saint Light Empire-ku. Hanya dari fakta ini saja, kamu harus mati. Dibandingkan dengan Lin Dong, Jinmu mundur beberapa langkah. Namun, ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Lin Dong cukup sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan. Untuk serangan sebelumnya, bahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah yang serupa tidak akan berani lalai. Namun Lin Dong hanya mundur beberapa langkah dan dia tidak menderita luka sama sekali. Selain itu, apa yang menyebabkan dia menjadi yang paling marah adalah bahwa Lin Dong benar-benar berani menggunakan seni bela diri manifestasi Saint Light Empire untuk melawan dia. Baginya, itu adalah aib tertinggi. Namun, serangan pamungkas Saint Light Empire-ku sebenarnya telah dieksekusi olehmu dengan cara yang menyedihkan. Ini benar-benar memalukan. Karena kamu sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkan kamu benar-benar mengalaminya. Jinmu maju selangkah, sebelum geraman pelan keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, gelombang kekuatan Yuan menyapu sebelum semua kekuatan Yuan di domain ini langsung terwujud menjadi gajah bercahaya besar dan agung di depannya. Gelombang kejut buas itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat Lin Dong dan bahkan Li Seng menggunakannya. Terbukti, tidak seperti Lin Dong, yang hanya memiliki penguasaan awal, Jinmu telah sepenuhnya menguasai Saint Elephant Sky Collapsing Knock. Gajah besar yang bersinar itu melolong ke langit, sementara gelombang kejut kuat yang muncul akhirnya menyebabkan praktisi nirvana setengah langkah lainnya, seperti Haisa menjadi semakin serius. Untuk serangan ini, bahkan jika itu mereka, mereka harus habis-habisan untuk melawannya. Anak ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Haisa melirik Lin Dong dengan santai. Meskipun dia terkejut bahwa Jinmu didorong sampai tingkat yang menyedihkan, dia pikir sudah waktunya untuk mengakhiri. Serangan pamungkas yang menyebalkan, menurutku, bahkan di tanganmu, itu tidak layak disebut. Lin Dong terkekeh dan dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Segera setelah itu, tubuhnya dengan lembut bergetar sementara Yuan Power yang tangguh tanpa basa-basi menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah itu, segel tangannya berubah, sementara dia perlahan menunjukkan jarinya. Saat dia perlahan menunjukkan jarinya, semua kekuatan Yuan di domain ini langsung mengamuk. Setelah itu, ekspresi Haisa dan yang lainnya, yang mengantisipasi pertunjukan yang bagus, tiba-tiba berubah drastis. Ledakan Semua kekuatan Yuan di pasar langsung mengamuk. Sementara itu, gelombang-gelombang kejut Yuan Power kuat menyapu keluar dari dalam tubuh Lin Dong, seperti badai. Gelombang kejut yang mampu menyaingi praktisi nirvana setengah langkah langsung menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Gelombang kejut yang luar biasa, seni bela diri apa yang sebenarnya digunakan orang itu, itu benar-benar dapat menyebabkan keributan seperti itu. Petik 2 Keributan seperti itu, bahkan beberapa seni bela diri manifestasi tingkat menengah tidak dapat menandinginya. Jangan bilang orang itu benar-benar memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, bahkan Jinmu tidak memilikinya. Dari mana orang itu berasal, bagaimana dia bisa benar-benar memiliki seni bela diri yang begitu kuat? Puff, bahkan jika kamu memiliki seni bela diri yang kuat, kamu masih tidak dapat menembus celah di antara kami. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki seni bela diri yang begitu kuat. Anda sebaiknya menyerahkannya dengan patuh, dan mungkin saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Petik 2 Jinmu juga kaget dengan pemandangan ini. Segera, keserakahan tebal mengalir ke matanya. Sambil terkekeh, sosoknya melintas sebelum langsung menyatu dengan gajah besar yang bersinar itu. Seketika, gelombang kejut buas terus-menerus menyapu. Di tengah cahaya gemerlap yang memenuhi cakrawala, Lindong masih berdiri diam di tempat asalnya. Sementara itu, semua kekuatan Yuan di tubuh ini mulai mengamuk. Setelah itu, jarinya akhirnya meletus perlahan seperti gunung berapi. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari kelima menggerakkan semesta. Langit tampak bergetar saat Lindong mengacungkan jarinya. Setelah itu, udara di atas kepala Lindong tiba-tiba terkoyak, sebelum jari besar, yang tampaknya berasal dari tanah kuno, langsung merobek udara dan muncul. Hanya ada setengah jari dan itu bukan jari yang utuh. Meskipun demikian, semua kekuatan Yuan di domen ini langsung meletus, sebelum serangkaian gelombang udara yang mengkhawatirkan menyapu. Merusak Ekspresi Lindong dingin sementara cahaya kemasan mengalir di matanya. Jari itu, yang sepertinya berasal dari masa lalu, juga menyerbu dengan keras. Dengan kecepatan yang menakutkan, ia langsung muncul di depan gajah besar yang bersinar itu. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dua benda besar, seperti meteor, merobek langit, sebelum mereka dengan kejam bentrok bersama dengan cara yang menakjubkan. Ledakan. Begitu mereka bentrok bersama, seluruh bumi mulai bergetar seperti gempa bumi telah terjadi. Raungan yang memekakkan telinga dan mengkhawatirkan bergema, sementara gelombang kejut energi yang menakutkan menyapu dan menyebabkan orang banyak yang telah menjauhkan diri dengan cepat mundur sekali lagi. Faktanya, bahkan Haisa dan yang lainnya, yang setengah langkah menuju tahap nirvana, menjadi serius melihat pemandangan ini. Segera, sosok mereka melintas, sebelum mereka melompat ke udara. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Pada saat yang sama, teriakan marah Jinmo bergema dari dalam gajah besar itu. Setelah itu, geraman yang dalam terdengar, sebelum semua kekuatan Yuan menyembur keluar dari dalam gajah besar yang bersinar itu, dan berhasil langsung mencegat setengah jari itu, yang berasal dari zaman kuno. Ekspresi lindong dingin, sebelum tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau. Saat sosoknya melintas, dia segera muncul di sebelah jari besar kuno itu. Setelah itu, cahaya keemasan begelombang di tubuhnya mengalir, ini adalah pertama kalinya lindong sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvana kecilnya. Oleh karena itu, saat ini, lengannya benar-benar terlihat seperti ditempa dari emas asli. Dong Setiap ons kekuatan di tubuh lindong sekarang terkonsentrasi di lengan kanannya. Kemudian, ekspresi ganas melintas di wajahnya, sebelum dia melambaikan tangannya dan memberikan pukulan keras pada jari kuno yang besar itu. Pukulan ini dibentuk menggunakan setiap ons kekuatan dari tubuh lindong. Berkat pukulan ini, bahkan jari kuno yang besar itu bergetar hebat. Setelah itu, momentumnya melonjak, sebelum dengan kejam menghantam gajah besar yang bersinar itu. Ledakan! Kali ini, gajah besar yang bersinar itu tidak lagi mampu bertahan melawannya. Saat ia menghadapi pukulan habis-habisan lindong serta kekuatan jari kuno yang besar itu, serangkaian retakan besar langsung meletus pada gajah besar yang bersinar itu. Akhirnya, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, itu kemudian meledak. Gelombang kejut badai, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, menyapu bazar sebelum parit sedalam 100 meter, langsung muncul di arena. Setelah itu, di tengah gajah besar yang bersinar itu, sesosok tubuh melesat keluar dari dalam. Kemudian, dia langsung meninggalkan tanda beberapa ratus meter di tanah sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya dengan mengerikan. Basjah! Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat Jinmu mendarat di tanah dan langsung memuntahkan seteguk darah segar, beberapa dari mereka langsung menarik ngapas lembut. Tak satupun dari mereka mengira Jinmu benar-benar akan terluka oleh Lindong. Seluruh bazar sepertinya langsung hening. Faktanya, bahkan Haisa dan yang lainnya, yang berada tinggi di udara, mulai berubah menjadi semakin serius. Fakta bahwa Lindong dapat melukai Jinmu, menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melukai mereka, yang juga setengah langkah menuju tahap nirvana. Terbukti, kali ini, mereka salah menilai situasi. Pada saat yang sama, Haisa dengan lembut menghela nafas legat. Jika Jinmu tidak bergerak terlebih dahulu, maka kemungkinan besar dialah yang terluka. Bahkan, melawan serangan Lindong sebelumnya yang sangat kuat, bahkan dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menahannya. Orang itu sebenarnya bajingan yang bertingkah seperti babi untuk melahap harimau, kilatan dingin melintas di mata Haisa. Sepertinya akan ada saingan tangguh lainnya dalam pertempuran untuk kunci kuno yang misterius. Anak bayi, tidak heran kamu berani menantang Jinmu. Ternyata Anda benar-benar sekuat ini. Berdasarkan pancaran cahaya keemasan yang bergelombang di tubuhmu, ini jelas merupakan seni bela diri peningkat fisik yang sangat kuat. Faktanya, itu bahkan mungkin lebih kuat daripada tubuh baja surgawi kerajaan baja milikku. Saya bertanya-tanya bagaimana orang itu berhasil mendapatkan seni bela diri yang begitu kuat. Pria berotot kecoklatan dari Steel Empire itu menatap kagum pada pemandangan ini, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Di tengah tatapan kagum dan ketakutan dari kerumunan, Lindong masih diam-diam berdiri di udara, sementara aura dan darah di tubuhnya mulai mengamuk dengan hebat. Untungnya, tubuh emas nirvana kecil, sangat kuat dan mampu secara bertahap menekan aura mendidih dan darah di tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan mengalami serangan balik yang besar setelah melakukan serangan yang kuat itu. Saat dia berdiri di udara, Lindong menatap dingin pada Jinmu yang tampak mengerikan, yang mati-matian berusaha menstabilkan tubuhnya. Saat dia berbalik untuk melihat tatapan yang semakin hormat di sekelilingnya, dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, dia akan memiliki suara di kota yang ini. Seseorang yang mampu melukai praktisi nirvana setengah langkah, tidak ada faksi yang berani meremehkannya. Itu adalah rasa hormat dan kekaguman yang diperoleh seseorang dari kekuatan dan kemampuannya. Selanjutnya, inilah yang dibutuhkan Lindong sekarang. Terima kasih telah menonton!